Assalamualaikum, saya sedang menonton kalian dengan Pak Titya Sira, dia kami mengajak apa yang saya ingin mengajakkan saya. Saya harus melakukan kami ininsat, dan yang akan saya ingin mengajakkan saya. Sebenarnya saya masih tidak jauh saya, saya akan memiliki ujung orang lainnya, tapi saya akan menyelesaikan saya untuk mereka. Saya akan membahas mereka, saya akan berkata di rumah ini. Saya akan menyelesaikan saya. Assalamualaikum, menonton! baru-baru di puluh dikum lalu ada tokoh nasional itu berpujung di nomor aduh, kok nomor kita semua ingin ikhlas itu ya, jadi itu juga senang berpujung di nomor jadi semangat kok malah sawangannya di orang-orang? ikhlas bro dan repot ya, itu repot itu berpujungnya, itu berpujung berpujungnya, terus berpujungnya berpujungnya, berpujungnya ibu dan ibu cek, kemudian wajib, nai kalau gak apa, bucungnya berpujungnya, berpujungnya berarti jenak tidak lalu di orang-orang pasti tapi lu kawan, itu pene lu kawan, itu pene lu dungu dia pantes nubu mencet, pantes misal uangnya pantes, ibu suara kawan bernak, itu pene kalau itu pene kalau yang tertarik kalau mau merasakan diri ngalim ya senang gaya apa maksudnya penak-penak penak dihutang ya pantes di Tadewong sentak ya pantes di PHK ya pantes ya bisa pantes bunroko ya pantes leluh suarga orang tukup tingkat selalu kumakanalan orang-orang itu lakukan di Sirokabewo Pantuyen pengelarani Sirokabewo selalu laporimu disana wabisi ini kamu itu tidak boleh menikahi karena itu menunjukkan itu wabisi wabisi ini ini adalah ini adalah niat ini adalah niat karena itu adalah ini adalah ini adalah niat kamu punya niat kamu omongkan atau sekedar kamu pendam dihagi punya tita-tita menikahi mantan Garwani Nabi itu tetap itu tetap dosa besar karena Allah tahu itu adalah niat yang dihormati yang dihormati yang dihormati ini adalah niat yang dihormati yang dihormati tidak masalah Garwani Nabi yang dihormati yang dihormati yang dihormati dengan Bapak walaupun ini orang-orang yang dihormati yang dihormati kan sebagian Garwani Nabi pun tidak ada anak habis umi salamah pun anak jadi tidak ada yang dihormati yang dihormati yang dihormati yang dihormati itu ya biasanya yang tidak boleh dihormati itu diantaranya Bu Juni yang dihormati dari cantri-cantri desa itu ada ibu mereka dihormati di Indonesia itu ada yang dihormati Bu Juni jadi kalau Bu Juni itu kan Bu Juni Bu Juni Bu Juni Jawa banget jadi orang itu tidak ada yang dihormati jadi yang lahirnya itu yang dihormati Bu Juni egep Bapakmuu Yang Lain Bu Juni yang merer petites itu orang yang berharap ативkan yang dihormati Kakya ke anak jadi Tenggara ke anak nyefokrat adalah dihormati yang terakhir ada yang terakhir itu orang ini Jawa Dan mereka Katerin itu ände lamati Haji, kerja Tenggara Laka Harimah Wafidah, Isin dan Sitok Wafidah, Inan Jadi orang Arap, Isin dan Sitok Inan Wafidah, Indonesia orang Sekarang ngerti musibah, malah Inan Tapi gini ya, saya itu ngaji di kajian dimana-mana sering gini, meskipun kita tidak kurani punya aneka empat tetap itu diakini, pokoknya tetap yakin secara alam, saya ulang-ulang kalau betul nikah itu nolong perempuan yang lemah itu baik, maka nikah orang tua lebih baik, tiga lebih baik asal ngulung ya, tidak bikin masalah karena dengan ini kita percaya kalau Rasul itu benar, kenapa sih? semua Rasul itu kan istrinya sehingga kalau kita janggal secara akal tidak baik, tetap kita hapus-hutun Rujus, siji, ngulung, sihat, ya, abek, wong, roh, wong, 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 wong. tetap begitu, darap, meskipun kita sendiri tidak punya nyali atau tidak ada yang mau, itu masalah kita itu masalah masalah kita, tidak berani atau tidak ada yang mau tapi tapi jangan membiarkan logika ini habis, kalau logika ini habis, nanti kamu seperti orang barat, para nabi itu dipersek tidak cukup dengan istri satu tapi istri itu bahaya yang rokok karena tadi pernah dihitung, ada orang yang masuk surga semua dosanya tidak ada, amalnya baik terus dia ditunda masuk surga itu karena istri kamu salah si tanya, apa salahnya ya, vokal istri salah satu ada tiga perempuan yang gara-gara kamu neka satu yang potensi jadi wong matu-matu gara-gara dia berjumpa setidaknya kita istighfar dari kasus itu ya sudah, fair, kita istighfar jangan-jangan sebagian orang itu karena tidak kita nekain terus masalah tapi tentu itu tidak salah kita ya, salahnya yang salah tentu, tapi kita juga merasa salah sekarang ini harus istighfar ya tiba-tiba aku praktek itu ada perang-anggara, jadi kita milah istighfar milah istighfar mau jajah ya jawab, milah istighfar mau jajah istighfar mau jajah istighfar mau jajah ya tiba-tiba ya tiba-tiba misalnya saya jadi malekat saya rasa jadi pengheran gak mungkin, saya jadi malekat tukang menulis ada perempuan, di kampung itu ada perempuan 20 pengheran nebir wong lanangnya mau papat berarti berapa? 5 5 5 5 ga sih gak sih, laki-laki 5 laki-laki 5 tidak berapa? misalnya itu tadi banyak, gak kalau ada orang yang diatak paling tidak itu, ada orang yang diatak ada laki-laki 5 di kampung itu perempuan 20 semuanya takut makmah powernya makmah suami-suami takut terus ragi si Doan berarti kalau 5 5 iya kalau 5 berarti kalau 5 15 oke 15 ini kira-kira yang namanya manusia punya kebutan biologis kalau mereka nyusau sampai lesbi atau sampai melakukan penyimpangan atau penyimpangan sara-sara kira-kira yang disalahkan itu siapa ya orangnya mah nah ini masalahnya meskipun kita gak berada disalahkan gak apa-apa kamu tentang istifat 2 masalah enggak masalah tapi kamu jangan sok sulci merasa itu baik-baik ini penting supaya kamu gak janggal dengan nabi seolah-olah tidak janggal dengan coba sekarang banyak lelaki yang mati itu demi nabi bila-bila lain agamanya nabi dan jandanya itu terus dibiarkan oleh nabi ini gak fair dan itu gak ada cara halal lain kecuali gini karena aku kan gak monggul kesenangan sms-an kan gak mungkin nabi sms-an memang untuk halal itu harus aku kan gak buat pacar dong buat alternatif tapi ini masalahnya nabi kan gak boleh seperti itu makanya ini penting makanya kata ibu hajar al-askolah ini kalau kamu gak bisa iman secara nafsu secara rasa imannya secara apa itu tadi misalnya secara akal kenapa sih para nabi istrinya banyak karena nolong orang satu banyak akhirnya nolong orang banyak lebih dan nabi mampu melakukan itu karena tadi kalau kita misalnya mengasumsikan ada perempuan 20 dan lelakinya 5 itu kalau kita neka satu semua kan masih 5 nah sekarang faktanya di dunia itu banyak lelaki atau banyak perempuan 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 nah ini setidaknya kita masih punya akal itu supaya keiman saja kepentingan kita itu mau satu menjaga gak jangkal dengan Rasulullah sehingga ketika para nabi dituduh di persek kita tahu duduk perkara nya apa kita tahu itu satu itu contoh satu contoh dua begini misalnya Mustafa ada satu kampung yang perempuan itu 20 tadi contohnya 20 20 nabi kan sempat ngentikan dan tanah kapu tanah kapu tanah salu takasaru pak ini mubayri itu merumah nah es kadong rabi aku bangga sekarang hitung saja satu kampung perempuannya tadi itu berapa? 20 lelaki yang muslim 5 sekarang 5 ini neka satu-satu berarti masih 5 kemudian ada bandar narkoga atau orang muslim atau orang falsek 5 juga nekahi wang limonaz mau berarti tiga 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 sekat tiga dua anak sepuluan tiga empat 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 Tentang islam dua anak tiga anak berapa? berapa anaknya berapa itu? 10 150 tidak anaknya lagi terapi kira-kira komunitas disitu kalau pilihan lurah, yang ada yang bukan muslim kira-kira yang ada anak pengajian di medjir, di sini perapatan kan pasang amin berapa kalah mayok? mayok jadi ini diwali, yang ada yang menyebabkan islam yang tidak ada yang ada pasang minoritas, tidak ada yang ada yang menyebabkan yang gitaran, yang semua, berapa kalah? kalah mayok? mayok jadi orang itu senajantara awani poligami, setidaknya menyisahkan kira-kira betapa bahayanya kalau yang pasang yang lebih mayok? yang populasinya lebih? ya iya, misalnya satu seket, anaknya dikasih bewe sama orang soleh pas-pasang ini satu seket, gua jalalan kabe, nalur hidup, itu yang gitaran juga saya kewalian, satu seket, gua gitaran, terus keapa gua menyebabkan gua jalalan menyebabkan, ya, amin jadi orang soleh, amin juga orang peronokan terus karena mereka menang, pilihan lurah menang, terus dia pelaturan menyebabkan oleh agan banter misalnya ngaji orang-orang yang harus pikir, bisik tapi nak judi kesumatan habis, mereka menang, the power karena jumlahnya nak ragu, mayok orang, satu seket mau misalnya seket habis, orang kama kabe, dari tanah biroh setidaknya kita paham kenapa Nabi pakai logika tanah kaku, takasari kamu, kalau wali negah, yu anak mesin kalau contohnya seperti itu, ya, hukumnya seperti itu biasanya masalah orang islamis kadung agaknya karena anak kakean terlantar, itu hukumnya sih itu jumlahnya orang islamis wakumnya ditambah tambah terlantar, nambah terlantar mereka nggak harap terus diisi terus diisi terus diisi hukumnya itu hukumnya tentu terus berlantar tugasnya dan tapi setidaknya dengan logika kayak saya orang itu terlatih berpikir ala ulama bahwa sesuatu ini skadung fakta fakta adalah mayoritas pemengkang dan mayoritas ditentukan oleh populasi populasi ditentukan oleh banyak-banyak dengan logika itu tidak jangkai ngomong-ngomong kawin bahwa nabi punya istri banyak itu akal terbaik punya anak banyak juga akal paham ya kan terus nggak jangkal dengan logika itu kayak nabi bujinya aja jangkal nggak enggak kan paham ya sementing kueh raja nggak sampai pilihannya orang ngomong-ngomong kata wajian na'im azwajaw wajib mutus kok nabi Sulaiman kadari itu jenis saya itu sholat kabir jamah kabir sama jidak sorah misalnya saya jadi lontai kabel, jadi badan narkoba wah itu menyebar jadi bujannya Nabi, jadi jadi orang saya jadi rabbi Nabi Sita sampai berserahkan di mana-mana jadi saya jadi terus saya rawani lah, itu adalah penting itu adalah penting, itu adalah jadi umuran bumi pengirahan tapi akal kita masih tahu itu dari pengajar Al-Solani ini disebut wajedah halawatal iman, dia punya kenyaman dengan iman karena akalnya bisa menerima apa yang dilakukan parah meskipun ini orang yang ngelakon ini gak masalah bahasa ini orang itu juga orang paham ini Nabi itu juga raga awal ini dan dia wajah-wajah, dia mesti mughul berserah dan ngulitur si Torah cukup jadi orang itu tidak masalah ini gak masalah itu itu setan, pk itu jadi orang paham terus dipadah jadi orang paham terus kalau syair paling tak kenang dengan modong nanti saja ada perkataan itu jadi orang paham terus jadi orang paham terus jadi orang paham terus anggar pacaran harus diambung anggar pacaran harus dikeluar suatu saat Mustafa jika itu pacaran jadi orang paham terus jadi orang paham terus jadi orang paham terus pikirannya ruhin ya harus diambung jadi orang paham terus kalau orang pikirannya mereka mempercehkan pacaran bisa berkubung tapi Mustafa jadi orang paham terus dia mughul berserah aku lupa misalnya Mustafa después orang paham terus tapi orang paham terus terus orang paham terus oh itu orang paham terus Jadi dia tahu batas-batasnya Nabi menaruhnya sama Mustafa, kira-kira gak bunuh Itu jadi indah saat itu Maksudnya di saat Ada orang takwanya Misalnya ada orang Agar ketemu calonan, ganteng, dikeloni, ganteng Terus ada orang jabungan sampai cangganteng Padahal boponaan, boponco Ya orang tahu mana, pikirannya Artinya begini, kalau tidak bisa memahami Nabi Nabi itu orang soleh, super soleh Tapi orang mahal, itu apa yang bisa memahami Tidak ada Semua orang tidak hilang saja, paham? Semua orang tidak hilang saja Semua orang tidak hilang saja Tidak ada orang salah dari Nabi, Tidak ada orang yang tidak hilang saja Dia mau pikirkan Itu yang saya kelihatan Di kelihatan, dikeloni, dikeloni Jadi tidak terpengar, dibuji, Jadi saya juga kelihatan kelihatan Itu itu yang bisa memahami Untuk itu, ini berbukung analisis Nabi Setelah kabir, sudah kabir harus Ini sebabnya, kalau tidak bisa mengenakan Ini berbukung analisis Nabi Ini berbukung analisis Nabi Ini berbukung analisis Nabi Misalnya orang terkenal pejabat Dari buah, berbukung analisis Nabi Suatu saat, kancangnya awal pejabat Pikirannya, itu paling jauh Ya, itu boleh Padahal tidak mungkin, kan orang lain seperti itu Semua kan tidak mungkin Misalnya saya, yang kenal pejabat itu Misalnya raka Ditahtir dengan Akhirnya aku ngomong kena pejabat Tidak pikir, paling kaya aku Ditahtir dengan aku Tapi, nanti yang ngomong kena pejabat Jaduh duit, orang mulia Jaduh duit Lalu, orang dikontrak kata bubati Apakah orang lain yang dapat Orang makan dikontrak kata bubati Tidak luar hapus Tapi kok harus Masalahnya, jadi siapa ini Tidak merupakan Masalahnya Ditu dikontrak kata bubati Dan juga yang berbukung Jaduh duit Lalu nanti terkenal Ditu dikontrak kata bubati Tidak mau berbukung Ditu kata bubati Sama yang berbukung Kok jaduh suatu untuknya padahal bupati si julan keluar biasa kalau kita tahu julan itu tak tahu hukum orangnya kayak duit kenangan itu ada hubungan dengan aku yang ngaji nganti saya ini nyoroknya akhirnya ngomongin juga nyorok aku karena dibawa kayak duit jadi aku ingat ngaji tapi pikir masalah ngaji ngerti gak bupati ya misalnya orang pacaran ya pacaran mesti ngambung ngelongin terus ngomong dia pacaran yang gak sampai seperti itu disongkong ngomong disongkong ngomong sehingga saya kenapa menjelaskan panjang lipat tentang bujuan saya gak punya kepentingan untuk bujuan selain rawani tadi gak mesti ada sebidak tapi dia sampai ke janggal berkiri lagu ini kalau ngomong kabe nabi itu adalah manusia yang disiapkan Allah semuanya spesial semuanya masyarakat cara memahami gimana ya saya tadi tak latih tadi kalau ada satu kampung perempuanya 20 lelaki solehnya 5 berarti mau jadi solehnya 5 berarti ini mau jadi aset pengedar bandar coba yang kedusan coba misalnya buat rabi kabe orang ini mau rabi pahmatan entah kan? kita mau ikhro kero hati kita mau yang dua kita mau nandiyah kita mau gede peki kita mau gawet asbel dari kampung kita mau nandiyah pahpah kalau itu kan yang penting paham pilihannya habis yang penting kita paham pilihannya gue sih kudok titik lu tenang kita mau nanti bisara pas ngiti gara-gara rame sama itu lama-lama betul zaman kasir orang gampang hyper-hyper seperti itu orangnya disonggol hyper orangnya merasa diri 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 itu kajik nabi hey yo sayidah isa harus turun nya, tapi kan anehnya ada orang yang bukti, ada orang yang buka penyelidikan jadi saya itu lihat, tapi misalkan hal-hal aku membuat solat, aku membuat solat aku pilih solat, aku kelihatan dan tidak ada solat aku mirip, kalau aku coba bacung detik itu Mkud Nabi terus tidak solat sampai sekali mulanya yang gerwanya yang berada di Nabi dan Nabi itu itu sesuai ke tutto Nabi selama aku, Aisyah jadi mutabidah, ahli ibadah, Zainab, yaudah, yaudah, yaudah. Kenangan itu dekat akhirnya, tambah dari tiga orang-orang Nabi, kenangannya tambah dekat. Orang kayak cucu, kenangannya itu, kenangannya itu, kita mati. Kita mati, kita langsung rabi. Kita mati, kita digolak. Kita kenangannya kan, kita mati. Sehingga ketika kita mati, kita harus ngelong, terus pikirannya tentang rabi. Kita mati, yaudah. Perkataan juga boleh. Pengganti, yaudah. Pengganti, yaudah. Nah, diurangannya itu. Semua orang-orang seperti yang mana, dari kenangan saya, Aisyah. Itu baru-baru-baru. Fadil itu Aleyh. Saya cembung sekali. Pasti ke Zainab. Yang cantiknya senikat saya itu, Zainab. Nabi, yaudah. Apaan? Apakah pikirannya? Pikiranku mesti boleh di Zainab. Masih termasuk lagi, yaudah. Terus. Apakah yang ini akan berat? Kami lagi, sepatutnya menyambil baik. Apa yang ini akan berat? Ini akan berat? Ini akan berat. Ini akan berat. Ini akan beratnya. Tentu untuk menunggu Nabi. Ini akan berat-atnya. Ini akan beratnya. Tapi, tidak. Ini tidak? Saya nanti akan beratnya. ngincin nabdi itu mau nabdi akhirnya Raja Buda mau nabdi keburan terus moco itu mulai riwayat salam di kuburan riwayat Ya Aisyah curiga dari Nabi keburan ketemu keburan nabdi 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 alasannya penelitian keburan nabdi artinya ini misalnya biasa nabdi 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 periburan nabdi melalui nabdi Soula surat dan nabdi dan Oh zam itu ik� dia maka Kekin sama selesai Tentu kita berpikir namanya suami istri penambungan 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 Jadi kita mengambil periwayat Satis Satiswiri Darung Kalau sunat-sunat itu berkongsi niat Nah itu pada sarapan Tidak ya Rasulullahat itu bukan semua itu Seenteng itu Nabi hubungan dengan istri aku tidak tahu, orang-orang sarapan, kamu itu mau puluh, puluh ramatan nabi itu ada yang ada sarapan, orang-orang itu tidak tahu tapi tahu tidak tahu tidak tahu terus ketika suatu saat nabi niat kosa terus Aisyah ditanggap, ada sarapan ya Aisyah, ada, tapi tahu tidak tahu sehingga jadi hukum, maka kosa sunat, rahasib di terus akhirnya Aisyah menjadi sumber hukum, padahal garuh kalau kemahuan ada uang, saya tidak akan melakukan sumber hukum tidak jumpa kemahuan, mereka akan merupakan kemahuan, mereka akan ditanggap jadilah itu bisa itu hari ini, Aisyah tidak memperkembangan sepenuhnya kita akan berkata, adalah kita akan berkata, itu hanya kemahuan itu jadi, kita akan berkata ketika sepenuhnya, mereka akan berkata kalau kita bisa enak kemahuan saya hanya akan berkata, ini bisa tidak bisa merasa ambil, kalau kamu harus memperpakaian tahu yang benar-benar itu menjaga karena itu terlalu menyeramkan dan menyampaikan בש karena saya punya 붕 uang gak bisa tahu maka Ibu dia bila ini membuat Bajokullah bisa membentuk Raja Bujut apa yang bisa tahu saya semau hijau ini harus dikaitkan saya tidak sering menyumpuhkan saya akan berpikir sebagai Dima kasih saya akan menghadirkan kepada saya bahwa saya akan membuat pengiraan Raja Bujut saya akan menghadiri saya sekarang saya akan membuat pengiraan Raja Bujut nah saya akan lihat dulu diaretah dan saya mengatakan diterima kasih saya sudah menangis Mereka berpikir kita begini, Allah itu adalah yang membuat kamu bisa terlalu Anda yang bisa membuat kamu Pupil waktu itu lagi banyak waktunya, orang itu masih banyak. Pusat deh baru dia menemukan orang-orang, orang itu bagus nggak? Mereka berpura, lalu karena orang itu sudah tidak... Tapi saya sudah mengalani orang itu, lalu aku tidak mengalani orang itu. Aku tidak tahu apa itu. Mereka berpura ini, waktu itu hanya mencapai. Mulai saat itu berpura-pura ini, wujud, kita berpura ini. Tentu menemani Siddhina Umar, kurang terkenal Siddhina Umar, tapi jangan bayangkan Siddhina Umar menambah bujurnya, Masyur, ada sohabat yang menjawab ibu suruhnya, pas itu Umar, Siddhina Umar, datang ke Khalifah Umar, ya Khalifah saya mau matuh, ada apa? pas mau ditakai ada apa, bujurnya Umar, pas 2-2 itu, ampun ya Umar. dan itu Umar gak emosi, wujurnya Umar sewasar itu gak emosi, ampun ya Umar, ampun, sampai 3 tahun, ampun. ternyata dengan gak ngalamin, hape lapor bujurnya, terus Umar menikah, mau ngejur, tidak akan menjilain apa, mau ngejur, mau ngejur, mau ngejur, mau ngejur, mau ngejur, Umar sekeras itu ternyata mengalami bujurnya, tiba-tiba, gue nyampor, umar tegas, ini keliru juga nih, ampun ya Umar, ampun ya Umar, ampun di Eropa, ampun, sampai mau awal seperti itu, kaji Nabi gak mau ngejur, kaji Nabi masih udah tau turun, jadi saulah, gara-gara nangan, sama Nabi gak tau nang, seru dia gue, gak jasa dia, ngejur, tapi dengan uzun, 5 hari dijual, 1 hari, seluruh, sehari, 1 hari, nah kalau ngejur, ngejur beliau dari dunia diri, yang bisa diakur, Ini yang disebut Yang disebut Ibn Hajar Lagatul Iman adalah Akal itu Menurut Misalnya gini lagi Lalu kenapa Allah itu bikin sesuatu Misalnya Padahal Allah kan bisa bikin sesuatu itu baik Misalnya Kamu tidak usah janggal Misalnya kita ke pokok sojang Kita tidak wajah Misalnya bagi sumur Kita tidak mengambil logika sumur tanpa peceran Dan kita Hampir sumurnya gede Peceran yang gede Dan kita limbahnya Tapi peceran tetap mati Tapi keurahan hidarannya Peceran orang-orang Tidak bisa kan Karena itu duangan Limbah Artinya Setidaknya kita di contoh Logikanya Tidak bisa ngompos Tidak bisa mengambil logikanya Tidak bisa mengambil Tidak bisa mengambil Keceran Kita ngopor Tidak bisa Nanti tapi kita bisa terfaya kalau kita ngomongkan kita ngomongkan wajah, kita ngelarang pokoknya dia sampai, yang penting keluar kepentingan di situ, orang gak janggal apa yang dilakukan para Rasul, itu menurut kepentingan dua tentunya menurut terus inna buah hewa malaikat aruyusallun alam nabi inna buah satamnya buah malaikat aruyusallun alam nabi bodo nambahi rahmat bodo bunga sulawat karena tadi misalnya nabi dalam konteks kampung tadi yang benar yang garwannya agak sehingga dengan tidak janggal pada rabi bodo sulawat itu lepas mereka merosok sayang tenang bahwa semuanya adalah pilihan terbaik logika terbaik, siasat terbaik tapi akhirnya paham bahwa logika keluar kan anaknya iskal anaknya apa? iskal sehingga itu orang bodo sulawat kalau yang nabi itu bujunik maaf ya, gak buat banget kasus ya, yuhalatina amanu ya, yang ingin diwongsin iman selamat menikmati salawat sirakabeh alih ngatasi nabi wasalim mula mojo salam sirakabeh he alam nabi tasliman gelaman mojo salam hei kulu tibisim ucapwa sirakabeh Allahumma sali ala muhammad wasalim ini malik Allahumma dawa sali belatu iman bayi rohmat tati mba dengan ala muhammad di ngatasi muhammad wasalim lalu salam ulam utama rin salam Terima kasih.